Alhamdulillah Jika dia gunakan keduanya itu Dengan taat kepada Tuhan Maka dia mensyukuri Dan beruntung-beruntung yang besar Orang diberi Tuhan sudah kesihatan Diberi Tuhan harta banyak Digunakannya Kesihatannya untuk taat kepada Allah Harta digunakannya Untuk taat kepada Allah Orang ini beruntung Beruntung yang besar Dan tergulung orang yang bersyukur Apabila dia menyiak-nyiakkan umur Sihat dan harta Ini beri Tuhan harta Ini beri Tuhan sihat Tapi disiasiakannya Dia sibuk dengan Jam ilmal wat takasur Dia sibuk dengan mengumpulkan harta Dan berbanyak-banyak harta Dan bersenang-senang Dengan sahwatnya Maka orang ini mendapat Kerugian yang besar Dan dia kufur dengan neamat sihat Dan neamat harta itu Dan itu merupakan tanda Kehinaan seseorang Nah tanda kehinaan Artinya bakal jadi Penghuni api neraka Maksudnya Nah kita ini Selama ini sihat Haji awak Rajaki murah Haji Tapi Waktu kita Banyak untuk Urusan-urusan Yang selain Taat kepada Allah Nah itu Alamat Kehinaan kita Alamat Kesusahan Yang panjang Bakal kita hadapi Di akhirat Tandanya itu Para muhibbin Rahimakumullah Ada yang mengatakan Bahwa Mencari yang halal Itu kan ibadah Menapkahi Anak istri Itu ibadah Dan itu Adalah Benar Aku hari ini Mengkadaba Dagang Di rumah Kadaba bares Anak Kadaba duit Jadi hari ini Aku turun Berusaha Hari ini Turun Berusaha Seapa hasilnya Untuk napkah Keluarga Nah ini Ibadah Ini Bila mati Mati Pisabilillah Orang ini Di rumah Kadada lagi Bekalnya Baras kadada Di rumah Duit kadada Turun Berusaha Memberi makani Anak bini Anak Kada turun Di rumah Kada bisa apa-apa Turun Berusaha Mencari Halal Nah ini Halal Ibadah Bila mati Mati Sabilillah Ini Alasan Tepat Kalau kita Banyak Beisi Harta Duit Banyak Beisi Di rumah Baras Begudang Di rumah Turun Berusaha Mencari Halal Manapkah Anak Bini Itu kadada Cucuk Alasan itu Bagai Satahun Kadada habis Gudang Dimakan Nah itu Kalau masih Becari Artinya Tujuannya Takasur Takasur Kenapa Memperbanyak Harta Dan itu Dikutuk Oleh Tuhan Alha Kumut Takasur Dalam Quran Jadi orang Baca hari ini Mencari Harta ini Kalau tujuannya Menafkahi Bini Anak Keluarga Itu Pisabilillah Kalau tujuannya Takasur Banyak Banyak Mengumpulkan Nah itu Yang Dicelah Nah Kesibukan Kesibukan Itu Yang Mengurangi Kesibukan Kesibukan Itu Yang Menghabiskan Waktunya Untuk Ibadah Nah Para Muhibbin Rahimakumullah Jadi Itulah Sebagian Yang Dimaksud Daripada Hikmah Yang Kedelapan Belas Daripada Hikam Ataiyah Ini Yang Kesimpulannya Adalah Hendaknya Kita Jangan Menunda Beramal Salih Itu Menunda Kepada Waktu Yang Lapang Kalau Kita Kadang Meulah Lapang Kelapangan Itu Sulit Datang Nah Lapang Sibuknya Tergantung Kita Jangan Menunggu Lapang Kalau Kita Menunggu Kelapangan Hanyar Kita Bangkit Ibadah Kepada Allah Menggunakan Waktu Yang Banyak Untuk Ibadah Kepada Allah Nah Kalau Kita Menunggu Kelapangan Kita Dikatakan Orang Yang Buduh Dan Itu Merupakan Tanda Kehinaan Kita Artinya Kesusahan Kesengsaraan Yang Panjang Bakal Kita Hadapi Di Akhirat Jangan Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share sebagai Kisina Kips Kis Kis